Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di Ijit Mania Channel ya pada kesempatan kali ini teman-teman ya saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya budidaya ikan lele ya di tanah yang sempit atau mungkin di sekitaran perumahan tapi dengan hasil yang tentunya sama dengan di kolam yang besar ya guys ya jadi banyak metode yang digunakan ya ada juga yang disebut dengan budi kamar yaitu budidaya ikan di dalam ember nah tapi pada kesempatan kali ini ya di Ijit Mania Channel saya bukan akan bahas budi kamar tapi saya akan bahas budi kalon budi kalon apa tuh ya budi kalon enak sekali ya guys ya budi kalon itu adalah budidaya ikan di dalam galon ya mungkin teman-teman baru denger ya nah disini saya udah siapkan alat-alatnya guys yang pertama saya udah siapkan galon ini ya kebetulan kalau kita beli merk ini ya kita dapat gratis galonnya jadi saya manfaatkan daripada tidak terpakai galonnya kita akan memanfaatkan untuk budidaya ikan lele oke kemudian saya udah siapkan juga nih ini corong kita akan tuang lelenya nanti masukkan ke dalam galon ya oke dan jangan lupa ya yang utamanya adalah ikan lelenya jadi jangan sampai nggak bawa ya ikan lelenya ini saya udah siapkan ikan lelenya guys ini dia saya udah beli ya ikan lelenya ini bibitnya udah sekitar mungkin satu bulan setengah ya atau dua bulanan ya jadi ini saya beli sekitar 10 ekor nah 10 ekor ini akan kita masukkan ke dalam galon ini guys oke langkali temen-temen belum lihat dengan jelas ya ini dia ini bibitnya guys ya guys selanjutnya kita akan isi galonnya ya dengan air misi pastikan air yang kita tuang itu adalah air yang bersih ya guys supaya nanti tidak cepat kotor ya dan tentunya ya supaya nanti hasilnya lebih bagus tentunya kita rajin-rajin untuk bersihkan airnya ya minimal mungkin seminggu sekali kita ganti airnya ya ini dia guys ya untuk galonnya udah penuh ya guys kira-kira segini udah cukup ya untuk budidaya ikan lele dalam galon ya budikan long sangat unik sekali ya istilahnya budikan long mantap sekali oke langsung aja ya kita masukkan ikan lelenya ke dalam galon dan jangan lupa kita pakai corong ini ya ini kita siapkan kita ambil ya nah ini dia guys masukkan satu oh no oh no ini ukuran sekitar satu senti ya untuk besarnya panjangnya ini udah ada sekitar 10 senti jadi ini untuk bibitnya kita bisa peroleh ya di toko ikan ya ush banyak sekali ya oh ini kita cari yang memang lincah ya bibitnya yang lincah ya ya kita cari yang lain kita cari yang lebih baik ini dia ya jadi semuanya udah masuk ke dalam galon ini ya dan selanjutnya kita lakukan perawatan ya untuk makannya kita kasih satu hari dua kali pagi dan sore untuk makanannya teman-teman bisa beli ini ya ini untuk makanan ikan lele nya untuk bibitnya ya jadi kita sesuaikan dengan umur ikannya ya karena ikannya masih kecil jadi kita beli disini makanan ikan yang kecil-kecil ya bisa dilihat oleh teman-teman ini sangat murah sekali ya guys bisa beli di toko ikan ini harganya kurang lebih lima ribu rupiah jadi kita kasih ini dulu mungkin selama sekitar satu bulan ya nanti sesudah ukuran tubuhnya lebih besar lagi tentu kita pilihkan lagi makanannya yang lebih besar lagi oke bisa dilihat ya teman-teman ya untuk mereknya silahkan ya sesuai dengan ketersediaan di toko ikan terdekat di masing-masing tempat tinggal teman-teman ya kita coba ya guys kita coba kasih makan oke ketemu lagi nanti ya ketika panen jadi itulah caranya untuk budi daya ikan di dalam gelon budi ikan gelon untuk ikan mele ini sengaja saya pilih ya karena ikan mele ini dia habitat hidupnya sangat mudah ya dan juga tahan terhadap panas dan juga air yang mungkin keruh ya oke itu aja guys ya sampai berjumpa kembali bye 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 bye